Intro Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Republik Indonesia Mersekel TNI Dr. Hadid Cajanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Aceh Rombongan menteri menggunakan pesawat CN295 TNI Angkatan Udara mendarat di Bandara Maliku Saleh, Desa Pintu Makmur, Kejamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 16 November 2022 Kehadiran Menteri Hadid Cajanto disambut oleh Wali Nanggroh Aceh Tengku Malik Mahmud Alhaidar Pangdam Iskandar Muda Majeng TNI Muhammad Hasan, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marsuki dan Renol 11 Lila Wangsa Kolonil Infantri Bayu Permana, Kapolda Aceh serta sejumlah pejabat TNI Polri dan unsur Muspida Plus Kota Loksmawe dan Aceh Utara Dalam agenda kunjungannya di wilayah Korem 011 Lila Wangsa, tepatnya di Kabupaten Aceh Utara Menteri Hadid Cajanto dalam rangka menghadiri acara peresmian pabrik PKS Kelapa Sawit milik PT Setia Agung Peresmian dilakukan oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marsuki, Komisaris Utama Bahruni Kruk Cufli J. Bahruni serta sejumlah forkopimda Aceh bertempat di Kejamatan Gerudung Pase, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 16 November 2022 Di sela acara, Menteri Hadid Cajanto menyerahkan sertifikat kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang berhak menerima Dalam sambutannya, Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional tersebut mengatakan PKS atau pabrik minyak kelapa sawit PT Satia Agung sangat membantu meningkatkan ekonomi rakyat sesuai dengan konsep Presiden Jokowi Hadid Cajanto juga menyebutkan dalam instruksi Presiden nomor 86 tahun 2018 mengangkat para petani gurem atau buru kecil untuk bisa tersenyum Sebab masyarakat merasakan kehadiran negara melalui reforma agraria yaitu mendapatkan hak Menteri ATR BPN berpesan kepada para petani yang baru saja menerima sertifikat tanah bahwa sertifikat tersebut merupakan salah satu bentuk kehargaan dan perhatian yang harus dilaksanakan dengan tujuan mulia agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu Presiden muka Presiden pabrik Kelapa sawit Setia Agung dan termasuk Presiden masyarakat untuk mengangkat para petani-petani buru buru-buru kecil untuk bisa tersenyum karena mendapatkan hak yaitu tanah dan pertanian okur buruk-buruk pertanian okur buruk-buruk pertanian okur buruk-buruk pertanian ini BSI dan Bank Aceh berkomitmen kepada Aceh untuk mengembangkan ataupun memajukan perekonomian di Aceh dan juga di tengah-tengah kita disini Pak Menteri ada para pengusaha baik pengusaha yang berasal dari Aceh maupun pengusaha yang berasal dari luar Aceh Terima kasih